Komisi Pemilihan Umum meminta Mahkamah Konstitusi menolak bugatan yang dilayangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anis Rashid Baswedan, dan Abdul Muhammad Iskandar dan pasangan Capret dan Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Amdi. Permintaan itu disampaikan KAPI melalui kuasa hukumnya, Fifazil Olim, dalam Sidang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024, pasangan Capret dan Cawapres nomor urut 02. Pemrabowo Sudianto Jojo Hadikusumo dan Gibran Raka Buming Raka menjadi pihak terkait. Anis Muhaimin, kata KAPI, justru mendalilkan pengangkatan penjabat kepala darah secara masif, pengerahan kepala desa, keterlibatan aparat negara, hingga penyalahgunaan bantuan sosial. Sebelumnya, Anis Muhaimin menggugat hasil pil pres tahun 2024 yang ditetapkan KP. Mereka menuntut MK untuk membatalkan hasil pil pres tahun 2024 karena berbagai dugaan kecurangan. Anis Muhaimin meminta MK untuk mendiskualifikasi Gibran karena dinilai tak memenuhi syarat pencalonan. Mereka ingin pil pres digelar kembali tanpa kikusertaan Gibran. Terkait gugatan Ganjar Mahfud, KPU menilai gugatan mereka salah kamar. Menurut KPU, gugatan itu seharusnya dilayangkan ke badan pengawas pemilu, bukan MK. KPU menyebut posita permohonan Ganjar Mahfud mendalilkan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif DSM dalam proses pemilu tahun 2024. Seharusnya, kata KPU, hal itu diselesaikan di bawah selu. Ganjar Mahfud juga mendalilkan kecurangan oleh Presiden Jokowi Dodo dan jajarannya. KPU berpendapat seharusnya tuduhan itu tak diadili di MK karena Jokowi bukan peserta pemilu.